Hai selamat datang kembali di Udawahidin channel channel yang selalu berbagi informasi tentang sistem informasi geografis dan pengindaran jauh pada video kali ini akan saya sajikan cara mudah untuk membuat mission plan atau rencana terbang menggunakan aplikasi fix4d capture sebelum mulai tutorial ini mohon untuk mendukung terus perkembangan channel ini dengan menekan tombol like share ke kawan-kawan dan subscribe dan untuk teman-teman yang sudah subscribe saya sampaikan terima kasih aplikasi fix4d capture adalah salah satu aplikasi yang juga banyak digunakan dalam pemetaan menggunakan drone selain drone deploy pada video sebelumnya telah saya sajikan bagaimana membuat rencana terbang menggunakan drone deploy pada prinsipnya buatan rencana terbang menggunakan fix4d capture mirip dengan bagaimana menyiapkannya di dalam aplikasi drone deploy x4d mapper sendiri bisa digunakan secara gratis dan bisa diperoleh melalui Playstore pada perangkat Android maupun menggunakan appstore pada perangkat iOS jika teman-teman menggunakan Android disarankan untuk menggunakan Android versi 10 ke bawah untuk bisa digunakan pada saat akuisisi data di lapangan itu saja harus menambahkan salah satu software pendukung atau aplikasi pendukung yaitu control DJI untuk video ini ini akan saya tentukan menggunakan perangkat iOS yaitu iPad jika telah di install langsung di jalankan fix4d capture jika sudah memiliki akun fix4d langsung pada login dan jika teman-teman belum memiliki akun melalui tombol sign up for free masukkan email dan konfirmasi pada email yang digunakan saya sudah punya akun sehingga akan saya login masukkan email dan password sesuai dengan yang dibuat sebelumnya ini adalah tampilan pertama dari fix4d sebelum kita membuat rencana terbang ada beberapa hal yang perlu disiapkan pada tombol setting di sebelah kiri bagian atas pilih terlebih dahulu tipe drone yang teman-teman punya fix4d capture menyediakan beberapa dua merek drone yaitu VGI dan Parrot sesuaikan jenis drone dengan yang tersedia pada daftar yang kompatibel dengan yang kompatibel dengan fix4d capture saya contohkan akan menggunakan Mavic 2 Pro pada bagian setting drone otomatis fix4d capture berubah menjadi DJI Mavic 2 Pro dan kamera Mavic 2 Pro kamera kemudian pada bagian general map gunakan best map provider adalah Apple kemudian unit sesuaikan dengan unit yang biasanya digunakan dalam hal ini adalah 5 meter kemudian untuk auto download image when mission end disarankan untuk tidak diaktifkan sehingga pada saat selesai akuisisi data tidak menunggu beberapa waktu untuk fix4d melakukan download terhadap foto yang baru saja diakuisisi yang lain dibiarkan default kemudian close fix4d memiliki beberapa mode dalam membuat mission plan atau rencana terbang ada polygon untuk dua dimensi yang kemudian dua dimensi yang kedua adalah grid kemudian double grid untuk 3 dimensi model dan circular untuk 3 dimensi model kita akan mencobanya satu persatu model yang pertama saya perlu ingatkan kepada teman-teman dalam menggunakan fix4d dalam untuk pembuatan rencana terbang sebaiknya terkoneksi dengan internet sehingga base map nya akan bisa di streaming dengan baik dan pada saat pembuatan mission plan atau rencana terbang sudah disiapkan pada fix4d saat melakukan akusisi data di lapangan meskipun tanpa internet maka sudah bisa kita gunakan base map nya dengan baik kita coba yang pertama bagaimana menggunakan polygon untuk membuat misi terbang dengan bentuk polygon pilih polygon kemudian jika biasanya fix4d akan menampilkan lokasi terakhir kita melakukan akusisi data jika akan dipindahkan digeser saja sehingga akan muncul lambang seperti ini geser atau pindahkan pada lokasi yang akan ditetakkan atau yang akan disiapkan flight planning nya ini disini akan membuat flight planning salah satu area ini jika sudah pada posisinya tekan pada layar atau tab tab pada simbol jari kemudian akan muncul area terbang selanjutnya arahkan atau teman-teman bisa melakukan pengaturan batas area terbang dengan cara menempatkan dot berwarna hijau pada setiap sudut sesuai dengan area yang akan digambarkan atau yang akan dipetakan jika ingin menambahkan point pada salah satu sisi caranya adalah menekan tombol plus sehingga akan ditambahkan dua point diantara kedua diantara lambang plus ini kemudian arahkan sesuai dengan bentuk dari area yang akan digambarkan nah yang perlu kawan-kawan perhatikan adalah waktu perekaman pada bagian ini dengan luas 410 x 157 meter waktu terbang adalah 15 menit 35 detik sebaiknya mengatur waktu terbang berpatokan pada seperdua dari total waktu baterai yang atau total penggunaan baterai dari setiap tipe drone misalnya untuk DJI Phantom 4 terbang dengan total waktu terbang adalah 30 menit maka disarankan untuk mengatur waktu terbang menggunakan Pix4D Capture adalah seperdua dari 30 menit atau maksimal 15 menit sehingga baterai dalam penggunaannya hanya cukup satu jika lebih dari 15 menit maka otomatis akan menggunakan dua baterai dan dalam contoh ini kawan-kawan bisa menambahkan ketinggian terbang untuk mengurangi waktu terbang atau mengurangi luas area seperti ini 16 menit untuk DJI Mavic 2 Pro dengan waktu terbang maksimal adalah 31 menit maka disarankan juga mengatur pada maksimum flight planning time adalah 15 atau 16 menit untuk mengurangi waktu terbang tambahkan ketinggian terbang dan akan berpengaruh pada ground surface distance atau resolusi yang akan diperoleh pada saat akusisi data jika kita tambahkan ketinggian terbang sampai pada ketinggian 100 meter resolusi spasialnya adalah 200 ekor sorry 2,34 cm per fusel untuk merubah arah terbang yang akan bisa menggeser pada salah satu sisi dapatkan bisa menggeser pada bagian ini untuk mendapatkan waktu yang maksimal kira-kira seperti itu nah sekarang kita telah punya satu misi terbang dengan mode poligon yang memiliki ketinggian terbang 100 meter dan resolusi yang dihasilkan adalah 2,34 cm per fusel dengan waktu terbang 9 menit 26 detik jika lalu pengaturan sudah oke ada satu trik lagi jika kawan-kawan ingin menghapus salah satu koin maka geser koin ini menuju pada dot yang lain jika muncul warna seperti ini maka akan hilang koin sebelumnya jika sudah tekan tombol save untuk menyimpan misi terbang ini disimpan dengan nama project 00005 oke selanjutnya untuk pengaturan pada misi terbang ini adalah pastikan bahwa angle atau sudut dari kamera adalah 90 derajat atau vertikal kebawah kemudian overlap disesuaikan dengan ketinggian terbang seperti gambar berikut atur ketinggian atur teman-teman bisa mengatur overlap baik front maupun side berdasarkan ketinggian terbang seperti data berikut ini nah jika sudah dalam ketinggian 100 meter sebaiknya lebih dari 80 kemudian pada pilihan look at grid center pilihannya no saja untuk picture triangle mode pilihannya adalah fast mode atau safe mode kedua mode ini jika pilihannya adalah fast mode maka pada saat drone loss signal dengan remote sensing dengan remote drone jika drone jika drone kehilangan sinyal dengan remote maka drone tidak melakukan perekaman gambar untuk pilihan safe mode drone akan tetap melakukan perekaman meskipun loss sinyal dengan remote namun pada safe mode ini konsumsi baterai akan menjadi lebih lama jadi pastikan apakah area akusisi data dengan misi terbang yang kita buat aman dan selalu terkoreksi antara drone dengan remote control kemudian kecepatan drone disarankan untuk normal flash saja dan white balance sebaiknya diatur auto untuk drone menyesuaikan tingkat kecerahan secara otomatis kemudian pada pilihan ignore home point biarkan saja pada pilihan no jika seluruh pengaturan ini sudah dibuat saya menekan tombol kembali dan tekan tombol save sekali lagi untuk menyimpan pembuatan misi terbang dengan mode polygon untuk untuk pembuatan misi terbang dengan mode yang lain seperti grid kita pilih tentukan lokasi untuk dipetakan jika masih ada dalam area teman-teman bisa menggeser saja misalnya bagian ini akan dipetakan untuk mode grid bentuknya adalah persegi dari satu sisi ditarik maka akan bentuknya tetap persegi atau persegi panjang ataupun kubus sama seperti tadi perhatikan ketinggian terbang ingat bahwa ketinggian terbang tanpa perlu izin tanpa perlu izin adalah 120 meter semakin tinggi maka akurasi atau resolusi data akan semakin rendah tapi area yang di terlebih akan menjadi lebih kuas sama seperti tadi jangan lupa mengatur pada pilihan advance pada pilihan normal hanya terdiri dari sudut kamera kemudian kecepatan dan overlap jika ingin melakukan pengaturan lanjutan pilihannya pada advance kemudian jangan lupa mengatur overlap terdasarkan keinggian terbang yang digunakan kemudian lock grid center pada no dan yang lainnya adalah fast kemudian untuk drone speed atur pada normal flash jika sudah kembali dan tekan tombol save untuk menyimpan misi terbang grid yang disimpan pada project 00.006 untuk mode terbang yang lain yaitu double grid digunakan untuk memetakan tiga dimensi pilih double grid kemudian tentukan lokasi yang akan dipetakan jika di luar area yang akan dipetakan terbang muncul lambang seperti ini misalnya akan memetakkan objek ini menjadi objek tiga dimensi setelah mendapatkan objek yang akan dipetakan tetap pada layar kemudian kalian bisa perhatikan bahwa isi terbang ini terdiri dari double grid yaitu akusisi data akan dilakukan secara vertikal utara selatan kemudian setelah selesai akan dilanjutkan dengan akusisi data timur barat pertama seperti pengaturan pada mode isi terbang sebelumnya lakukan pengaturan pada angle kamera secara default X4D Capture menyiapkan angle kamera sebesar 70 derajat teman-teman bisa menyesuaikan nanti dengan double grid dengan overlap disesuaikan dengan ketinggian terbang kawan-kawan bisa melakukan beberapa kali rekaman dengan mesin plane yang berbeda berdasarkan sudut kamera yang berbeda-beda misalnya mulai dari 50 50 75 dan 90 sesuaikan dengan kebutuhan yang lain sama seperti pengaturan sebelumnya jika sudah tekan tombol save dan akan disimpan pada project selanjutnya untuk mode circular atau lingkaran prinsipnya sama pilih objek yang akan dipetakan pada objek yang sama dengan double grid tadi kemudian tab hingga terbang dibuat sama setting advance penyimpanan kecepatan kamera sebaiknya normal flash kemudian sudut perekaman apakah 10 atau paling maksimal 20 derajat sesuai dengan kebutuhan white balance auto jika sudah lakukan penyimpanan circle bisa dikombinasikan dengan mode mission plan double grid untuk menghasilkan 3 dimensi objek yang lebih detail jika sudah tekan tombol save akan disimpan pada project 00008 untuk selanjutnya seluruh misi terbang atau rencana terbang yang telah dibuat akan dimuat pada project list seperti ini pada bagian ini seluruh misi yang telah dibuat disimpan pada project list yang pertama adalah project 00005 kita akan menggunakan di lapangan tekan pilih atau pilih project 00005 kemudian tekan tombol open akan diarahkan dan pada saat di lapangan sudah bisa digunakan untuk akuisisi data kemudian misi terbang yang lain yang keenam dalam bentuk grid jika kawan-kawan telah selesai melakukan akuisisi data terhadap misi terbang ini dan akan menambahkan pada sisi yang lain supaya berdampingan setelah selesai kawan-kawan bisa melakukan duplikasi terhadap misi terbang ini dengan cara menekan tombol duplicate pada bagian bawah ini duplicate kemudian tekan duplicate maka misi ini ini telah di duplikasi dan pindahkan pada area lain yang kira-kira akan berdampingan dengan area penerbangan pertama seperti itu dan simpan menjadi project 009 pengaturannya akan tetap mengikuti pengaturan sebelumnya sehingga sehingga jika teman-teman ingin melakukan perekaman pada dua area atau berhimpitan dengan project yang pertama yang pertama ada di bagian ini telah melakukan akusisi data pada project yang ke-6 masuk pada project yang ke-9 sebagai project yang di duplikasi dari project yang ke-6 sehingga akan dilanjutkan pada area di sisi sebelah kanannya setelah membuat rencana terbang maka pada saat di lapangan nanti area atau rencana terbang ini bisa ditelangkan dan dengan menghubungkan pada drone sisi data sudah bisa dilakukan dengan best map yang sama pada saat kita menyiapkan rencana terbang meskipun pada lokasi terbang tidak tersedia internet dengan baik saya kira sekian tutorial kali ini bagaimana menggunakan perangkat IOS dalam menyiapkan rencana terbang menggunakan aplikasi Pix4D Capture pada video tutorial berikutnya akan saya ajikan bagaimana menggunakan perangkat Android dalam menyiapkan rencana terbang menggunakan aplikasi Pix4D Capture mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat mohon untuk mendukung terus perkembangan channel ini dengan menekan tombol like share dan subscribe untuk teman-teman yang sudah mendukung channel ini saya sampaikan terima kasih sampai berjumpa pada video-video tutorial selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam terima kasih terima kasih